Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa meski Provinsi Jambi telah memasuki musim peralihan dari musim kemarau ke musim hujan, namun kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi dan meluas. Hingga saat ini tercatat luas lahan terbakar mencapai 1063,75 hektare. Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi dan Satgas Karahutlah, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi hingga saat ini semakin bertambah. Di mana sejak Januari hingga 25 September 2024, data kebakaran hutan dan lahan mencapai 1063,75 hektare. Dari kebakaran ini sebanyak 45,69 persen terjadi di lahan gambut dan 54,31 persen terjadi di lahan mineral. Ada pun kebakaran paling banyak masih didominasi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang mencapai 389,36 hektare dan Kabupaten Sorolangun seluas 284,60 hektare. Kemudian disusul oleh Kabupaten Batanghari 155,7 hektare, Kabupaten Merangin 75,77 hektare, Kabupaten Tebo 61,70 hektare, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 33,92 hektare, Kabupaten Bungo 24,80 hektare, selanjutnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur 21,54 hektare, serta Kota Jambi 17 hektare. Tidak hanya itu, luas lahan tersebut diperkirakan masih akan bertambah, mengingat saat ini masih terdapat 4 wilayah yang masih terbakar, diantaranya di Desa Pulau Batu Kabupaten Bungo seluas setengah hektare, Desa Muara Ketalu Kabupaten Sorolangun seluas setengah hektare, Desa Orgading Kabupaten Batanghari seluas setengah hektare, dan Durian Lunjuk Kabupaten Batanghari seluas 0,06 hektare. Nurpehatul Janna, Jambi TV Janna, 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 Janna Terima kasih.